Halo Sobat Manas, jumpa lagi di channel Krispy Crypto ya Jumpa lagi disini, hari ini gue mau ngomongin masalah-masalah nih yang gue hadapin Selama 7 bulan ini gue mulai mining ya, selama 7 bulan, memasuki 7 bulan, memasuki 7 bulan gue mining Jadi ada kemarin-kemarin yang gue bilang gue udah mainin 7 bulan, itu sebenernya masih 6 bulan setengah lah Jadi ini baru per hari ini, tinggal besok gue udah masuk 7 bulan mulai mining Dan selama 7 bulan gue menghadapi ya masalah-masalah, jadi kayak mungkin waktu itu gue sempet kayak cari sih di video-video Youtube gitu kayak Pas gue mulai tuh ya gue harap gue tau gitu ada masalah-masalah ini, jadi gue siap Nah, jadi mining itu tuh mining rig ya, mining rig itu tuh dengan peralatan yang sebanyak ini Itu tuh nggak bisa tuh kita cuma tinggal-tinggal aja, taruh di ruang tamu atau taruh di suatu ruangan Di tempat yang aman gitu kita taruh, abis itu kita bisa tinggal Ini lebih kayak peliharaan gitu, kita harus selalu bantal, harus selalu kita liatin gitu loh Nah, jadi disini udah gue kumpulin nih masalah-masalah yang gue hadapin selama mau 7 bulan ini, apa aja Yang pertama itu adalah, yang pertama itu dan yang paling jelas itu adalah risers Risers ini sangat gampang rusak ya, mungkin karena pertama harganya yang murah, jadi ya mungkin gampang rusak Dan mungkin juga, gue juga kurang paham sih ya, tapi memang ada merek yang bagus Jadi ada risers yang mereknya yang bagus gitu, risersgpu.com ya itu sempat dipakai sama youtuber-youtuber miner di luar Tapi kalau misalnya itu gue masukin ke, misalnya buat gue main, apa sendiri nih, main sendiri Gue rasa itu mahal, jadi ya pasti kita belinya yang banyak, terutama kita pasti cari yang murah Seperti di video-video sebelumnya yang pernah gue ngomong, risersnya ada versinya ya Ada versi 009, 10, 11, 12, bahkan ada 9, 9S Dan yang paling gue suka itu adalah 11, ya jadi harganya di tengah-tengah lah Antara dia harganya lumayan ke 9 dan harganya juga lumayan ke 12 Jadi ya bisa dibilang dia harga tengahnya Tapi biarpun, risers ini versi 11 juga tetap Nah, masalahnya itu lebih ke, jadi Kadang tuh ya, kita tuh bisa lihat gitu di miner software, kita di NB miner software Itu kasih lihat kita kan, kita tuh udah hasingnya tuh berapa MHz per second Nah, terkadang, itu tuh kalo misalnya risersnya udah jelek atau udah rusak Jadi kita gak pernah bisa tau nih, yang rusak tuh apanya Apakah konektor kabel-kabel ininya satanya, satanya, atau USB-nya Jadi, kadang tuh kalo misalnya gue, gue tuh kadang gantinya satu per satu Jadi kalo misalnya gue tuh kadang gue cabut dulu semuanya nih Jadi gue, jadi bener-bener cuma risersnya doang Jadi, gue coba risersnya dulu Tahan gak sih dia nih? Jadi kalo misalnya udah, jadi kadang tuh kalo misalnya hashradnya udah gak muncul Setelah kalian restart, kalian coba restart Habis itu, dia mulai lagi Terus gak lama, mungkin ya Mungkin gak sampe 3 jam kemudian, atau 11, atau 12 jam kemudian gitu ya Oh, dia udah mati lagi nih Gak muncul lagi hashradnya Nah, ada kemungkinan kalian harus ganti risersnya Nah, kalo misalnya gue, gue tuh kadang Gue ganti risersnya dulu Nah, jadi gue ganti risersnya dulu Pelan-pelan, jadi setelah risers Oh, kaptretnya udah stabil nih Gak sampe 11-12 jam Eh, sampe 11-12 jam ke atas Maksudnya, kayak udah oke Oke, mungkin lah kasusnya Nah, tapi ternyata kalo misalnya Masih di masalah yang sama Nah, baru gue coba ganti ke semuanya nih Ke SATA drive-nya SATA kabel SATA-nya Dan juga ke USB-nya USB yang colok ke PCI PCI port-nya Nah, setelah itu Baru liat ada masalahnya lagi gak Apakah dia sih kembali gak stabil Kalo kasus gue waktu di 20-60 reguler Jadi waktu di 20-60 reguler itu Pertama kali kan gue juga gak langsung Pindahin ke SOS Gue pertama itu masih tetep pake Windows Cuma Dia sebenernya itu kalo misalnya Di chart-nya Ethermine itu tuh Keliatan gitu Dia tuh sempet drop Hashtratnya Dan ternyata kalo pas gue pindahin ke FOS Oh, dia itu Ada risers yang rusak Nah, baru ketauan gitu Baru keliatan Oh, ada risers yang rusak Jadi gue ganti risersnya Nah, baru normal lagi Nah, sebelum ini Gue jujur aja sebelum ini Gue juga agak Gak tau ya ini kenapa rusak Gue cuma risers-risers aja berkali-kali Ya, maksudnya sih Sebenernya gue sempet cari gitu di Google Dia sih Ngomongnya agak serem-serem ya Mungkin katanya VGA-nya yang rusak Atau motherboard-nya rusak Tapi ternyata masalahnya Sesimpel cuma ganti risers doang Nah, tapi kalo misalnya kalian gak mau pusing Risersnya itu Apa kayak gue ini ganti satu persatu dulu Langsung aja ganti Papan risersnya Langsung ganti Full Ini semua juga gak ada masalah Nah, terus masalah selanjutnya nih Overclock-nya gak cocok Nah, jadi kalo misalnya Di HiveOS itu keliatannya tuh kayak gini Atau di Windows ya Kalo kalian mau melakukan overclock Dimana tuh kalian kan Overclocking Langsung aja gitu ya Biar bisa dapet hash rate-nya maksimal Itu tuh kalo misalnya di Dua ini ya Mau di HiveOS kayak Mau di Windows kayak Mereka tuh bakal langsung Ngerestart sendiri gitu Ngerestart sendiri berkali-kali gitu kan Karena kan kita kan gak cocok gitu Dia punya Setting overclock Dengar settingan Dengar settingan yang kita mau Settingan overclocking kita mau Ternyata gak cocok nih Di VGA-nya Nah, balik lagi ya Kalo misalnya kayak gitu tuh Sebenernya itu Lebih ke Silicon Lottery-nya Jadi kan ada Hynix Ada Micron Di dalam chip-nya gitu Ada chip-nya ada chip Samsung Ya kan Jadi, yang mana nih Dan banyakan sih Kalo misalnya gue liat ya Itu Samsung itu Katanya sih lebih bagus Jadi chip-nya lebih adem Kalo gue sendiri sih Gue gak dapet Ya yang Samsung Kayaknya agak langka Jadi Kalo misalnya yang itu Gue lebih di Hynix Chip Hynix Yang disini gue chip-nya Micron Yang 6600 XT Nah Jadi kalo overclock-nya gak cocok Jadi dia bisa ngeribut Ngerestart berulang-ulang kali Gue sempet ngobrol juga sama Salah satu followers di Instagram Di DM gue gitu Dia kayak kasih tau gue Dia juga pernah mengalami Gak cocok nih Nah jadi Gak semua VGA itu Sistem overclock-nya tuh sama Jadi kalo misalnya Kalian nih udah Coba overclock dari website lain Contohnya mining chamber Dia tuh suka kasih liat tuh Overclock-overclock Yang cocok untuk VGA Oh ternyata Gak cocok nih Nah Itu mungkin banget terjadi Jadi bukan salah VGA-nya Bukan salah overclock-nya Mereka memang Gak pas Gak cocok Jadi kalian harus coba Cari settingan Overclock yang lain Biar lebih maksimal Biar gak Dia tuh gak ngerestart Ngeribut terus-terusan Kalo dalam kasus NVIDIA Sebenernya NVIDIA tuh Cukup gampang ya Cukup Friendly lah Untuk di overclock Jadi dia tuh jarang banget Bisa terjadi Overclock-nya tuh Ngerestart-nerestart Berkali-kali gitu Nah Lalu Kalo misalnya Yang si NVIDIA ini tuh Dia juga Misalnya gak cocok nih ya Gak cocok overclock-nya Dia tuh bisa Kayak Disini nih Disini gue juga ada tulis Jadi kayak 5OS itu tuh gak memunculkan Gak memunculkan Wattagenya Listrik yang terpakai Dan kipasnya Tetapi Tetep Menjalankan Hashrate-nya Nah Jadi ini hashrate-nya ada nih Di tabel hashrate tuh ada Dabel hashrate nih ada nih Tapi kok Dia kok kayaknya rusak Gitu loh Nah enggak Itu gak rusak Jadi kalian tuh harus menurunkan Core clock-nya Dan Memory clock-nya Jadi harus diturunin tuh Kalo gue kayak GPU Nomor 0 gue Dan nomor 5 gue Itu udah gue turunin Core clock-nya Memory clock-nya Terpaksa ya Karena kan Dia tuh sering banget Gak stabil Jadi kalo misalnya gue sih Gue lagi memilih Mencari kestabilannya Daripada Memaksimalkan hashrate Jadi memang hashrate Memang harus dimaksimalkan Tapi kalo misalnya Memang terjadi Mati berkali-kali Itu Lebih baik kalian Stabilkan gitu loh Memory clock-nya Dan core clock-nya Nah lalu Masalah lainnya Itu adalah internet mati Nah Sebenernya sih Kalo bisa di Windows Internet mati sih Gak ada masalah ya Jadi dia paling bakal Stay tetep di Windows-nya Tetep di Di software mining-nya Dia paling cuma Gak connect-connect aja Nah sekarang Permasalahnya kan Ada di HiveOS nih Kalo di HiveOS itu tuh Dia tuh ada yang namanya Fitur Yang kalo misalnya GPU kalian ada yang mati Dia tuh Bisa ngereset sendiri Jadi otomatis Nah Tetapi Tetapi Si HiveOS ini Juga punya Fitur Kita tuh ada minimal Minimal hashrate-nya Kita mau berapa nih Di algoritm Ethermine ini Kita mau berapa gitu loh Nah tapi Ternyata Itu tuh Kayak bug gitu loh Bukan bug Kayak itu Lebih kayak loop Gitu loh Jadi Seandainya GPU mati Ribut Seandainya Seandainya Hashrate kurang dari Sekian Dia akan ngeribut Kalo internet Kalo kehilangan Koneksi internet Jangan ribut Nah sebenernya sih Dia ada safety disitu Kalo ada internet Koneksinya tidak ada Jangan diribut Tetapi karena Ada dua Protokol yang bilang Dia harus Hashratnya sekian Dan Kalo GPU mati Dia akan ngeribut Jadi otomatis Seandainya Kan gue setnya Sepuluh menit Sepuluh menit Setelah GPU nya Nggak nge-hashing Dia harus ngerestart Nah ternyata Setelah sepuluh menit Dia memang ngerestart Tapi softwarenya Lima menit Kemudian dia akan ngerestart Kemudian dia akan ngerestart Mesinnya Dan Ternyata itu nabrak Jadi itu bikin Apa GPU ini tuh mati Nyala Mati nyala Nah kenapa gue bilang Itu lumayan Itu ada keuntungan Dan kerugiannya ya Keuntungannya adalah Misalnya kalian lagi tidur Kalo misalnya Memang ada GPU yang mati Dia bisa otomatis ngerestart Dan itu udah Lumayan sering Berkali-kali terjadi Sama gue Jadi Begitu Apa namanya GPU nya dia mati Oh dia bisa ngerestart Sendiri Oh itu sih Nggak masalah Permasalahannya sekarang Kalo misalnya internetnya mati Jadi dia bakal Mati nyala Mati nyala Nah kalo misalnya Di tempat gue nih Sebenernya internet sih Jarang ya Mati ya Cuma sekalinya dia mati Itu tuh bisa Lumayan lama Bisa sampai 1 jam Nah permasalahannya Kalo misalnya Guenya lagi Dalam keadaan gue Di rumah Atau Guenya Nggak dalam posisi Dalam keadaan tidur ya Misalnya terjadinya Sore-sore gitu Sih Kita bisa turun Kita bisa langsung Matiin Tapi permasalahannya Kalo misalnya Sebenernya kita Lagi gak Di rumah Dan kita lagi Atau lagi tidur nih Posisi yang kita gak tau Jadi dia bakal mati Nyala-nyala Dan Kondisinya itu ada di Sekali lagi Kondisinya ada di Post supply Nah itu jadi Dia tuh bisa terjadi Yang namanya arus pendek Shorting terus Dan juga itu bisa Shorting di GPU juga Nah Tapetnya GPU nya Nggak ngewer Nah beberapa kali sih Kedua hal itu Pernah terjadi sama gue Tetapi Banyakan sih Memang gue pake Yang namanya Hazard Watchdog Ya Itu tadi fiturnya Nama Hazard Watchdog Gue pake Dan ya So far so good ya Nggak ada masalah sih Cuma pake Internet mati itu Lumayan bikin Sakit kepala Jadi kalo misalnya Internet kalian mati Dan keadaannya cukup lama Daripada kalian buang-buang listrik Ah Matiin aja Nah Matiin itu juga bagusnya Jangan kalian harus matiin dari Power Supply Jangan langsung dimatiin dari Power Supply Jadi kalian ada bagusnya nih Yang waktu Pernah gue jelasin Di part-part Mining itu Kalian harus punya Yang namanya Power Switch Nah Kalo misalnya kalian punya Power Switch Kalian bisa tinggal matiin dari situ Nggak perlu matiin yang lain Dari Power Supply Karena kan Seperti Kalo misalnya kalian punya PC Di PC itu Dia tuh ada Power Switch Ada tombol on off Nah Kalo disini kan kita Mining Rikmah Nggak ada Nah kita harus Punya Power Switch Nah terus VGA terlalu panas Nah VGA Gue pernah sekali kejadian VGA gue itu Sampai Sekitar 70 derajat Memang sih Banyak website juga Yang bilang kayak 70 derajat itu Nggak ada masalah Tapi itu Nggak ada masalah Kalo misalnya 70 derajat itu Kalian pakai Untuk mungkin Main game ya Jadi kan Dalam keadaan itu Hanya butuh waktu Sebentar Sebentar Panas Ya nggak ada masalah Tapi sekarang Kalo misalnya kalian Nyalakan 24 jam Kayak Mining Rik gitu kan Dia butuh 24 jam Itu tuh Itu Bukannya masalah Itu lebih kayak Gimana sih Kalo orang harus Lari terus-terusan gitu Lama-lama kan Nggak awet ya Terutama chipnya Nah itu tuh Kalian harus kontrol Suhu ruangan Kalo buat gue ya Suhu ruangan Gue pakai Kipas angin yang Agak besar Gue taruh di depan Untuk buang panasnya Makanya disini nih Kondisinya disini Pintu selalu terbuka Nah Jadi itu biar Panasnya bisa keluar Nggak ngunci Di dalam ruangan ini aja Lanjutannya Kipas VGA mati Nah Kalo kipas VGA mati Itu baru aja Gue alami Di bulan ini Salah satu Yang pernah gue cerita juga tuh Salah satu VGA Asus VGA VGA Merek Asus 2 Yang 2060 itu Dia mati Mati Dia mati Kipasnya sebelah doang Nah Itu sih agak Bikin kesel ya Si Jujurnya minus ya Karena kan Ya karena Itu agak repot Gitu Sebenernya disini tuh Pilihan kalian ada dua sih Kalo kipas mati Satu kalian bongkar sendiri Jadi kalian ganti Kipasnya sendiri Atau dua langsung Pakai Garansi kalian Kalo gue kan Gue ada garansi Kalo gue beli baru Dan kebetulan Umurnya juga belum ada setahun ya Baru Masuk 7 bulan Dia mulai mati Kipasnya Eh kipasnya mati sebelah Jadi Pas mati itu tuh Gue cerita sedikit Gue sempet matiin dulu Habis itu gue nyalain Nah jadi Kan ada cara-cara ponjolnya ya Katanya Coba bantuin aja Puter sendiri gitu loh Nanti bearingnya juga Ikut puter Tapi ternyata kan gak puter Jadi pilihannya itu adalah Kalian bisa bongkar sendiri Ganti kipasnya sendiri Atau mungkin Pake oli mesin jahit Jadi jangan pake WD40 ya Kalian kan tau tuh Ada WD40 Ini gue pribadi sih Gue belum coba Tapi ini gue lumayan Gue cari-cari Apa informasinya Jadi Ada yang namanya Apa namanya Oli Oli mesin jahit Itu kalian tuh bisa Masukin ke dalam Olinya tuh di bearingnya Nah biar dia Dia muter Mungkin Ada kemungkinan Mungkin Apa namanya Minyak yang ada di Bearingnya itu Udah Abis Atau udah aus Jadi harus muter Nah permasalahan yang lainnya Ada kemungkinan juga Ada Kabelnya ini udah mulai Shorting Nah terjadi Shorting di dalamnya Jadi Mati nih sama sekali VGA nya Eh bukan VGA nya ya Mati ya Maksudnya kipasnya mati Nah ya Atau kalian langsung aja Pake garansi Kalau misalnya kalian beli baru Kalian langsung pake garansi Nah kalau misalnya Gue Gue pake garansi Karena kan gue beli baru ya Jadi gue langsung Segera Garansi Tapi kalau garansi Resikonya gitu Ya lumayan Lumayan lama ya Kalau garansi ya Jadi harus Sabar-sabar aja Nunggu Sambil nunggu Updatenya Ya kalau misalnya Kipas rusak Mungkin garansinya Cuma diganti kipasnya Atau mungkin Kalau misalnya Ternyata Rusaknya Agak lebih jauh dari itu Boleh dibaca dulu Persyaratannya Persyaratan Garansinya apa nih Apakah bisa ganti unit Atau enggak Nah gitu aja Kalau gue sih sejauh ini Mungkin kayaknya diganti kipasnya aja sih Gue belum ada update baru Kalau soal itu Jadi gue masih Sabar-sabar aja Nunggu Nah ini kenapa Gue bikin video ini juga Gue pengen kasih tau ke orang-orang Bahwa Punya main ingrik itu Tuh gak sekedar Gampang aja gitu Kayak Kita tuh Tinggal taro Abis itu Kita bisa tinggal Kemana aja Dia udah jalan otomatis Enggak sih Sobat Miners Kalau gue boleh jujur Selama 6-7 bulan terakhir itu Gue bener-bener Ada aja Yang dikerjain Dari mining rig ya Ada aja dia Yang kayak gue Ternyata ada kerusakan ini Ternyata ada kerusakan itu Dan sebenernya bukan kerusakan Yang lebih kayak ke error Dan error itu Kadang gue gak ngerti Jadi gue juga harus Liat di google Gue harus Nge-youtube Pas setiap Miners ini Miners itu Gitu loh nih Jadi gak Dan Dan juga Untuk setting overclock Gue kayak pernah gitu Tanya ke Youtuber Indo gitu ya Yang juga Mining rig gue kayak tanya Kalau setting overclock saya nih Yang 6600 Gimana nih Gitu Ternyata dia juga gak gitu Paham ya Karena dia kan setiap Cheap Itu berbeda Jadi lo harus Takatik sendiri Dan ternyata gue juga Mencoba menjalankan itu Gue takatik sendiri Gitu loh Dan gue gak ada Gak ada nih Background gue Atau Gue paham banget Main rig Enggak Jadi begitu gue punya Main rig Sambil berjalan Gue sambil belajar Nah belum lagi Kalau misalnya Sekarang juga Waktu itu gue sempat Rukur 60 regular nih Jadi dari sebelum Gue pindahin ke SSD Gue sempat mau pindahin ke NVMe NVMe Yang bentuknya panjang Katanya sih Itu kan Bikin Booting 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 Ke dalam OSnya lebih cepat Pas gue coba Kok Memang sih Bisa Tapi Ternyata dia itu Selalu bakal Kayak error gitu loh Karena Nabrak gitu Apanya Biosnya gitu loh Startupnya itu Dia bakal nabrak gitu loh Kayak Datanya tuh Kayak korup katanya Padahal pas gue coba Buka NVMe nya di laptop Terus gue Gue coba pasang Sebenarnya Itu sudah terinstall Dengan rapi Tapi memang Karena Memang Ya ini sih juga Gue juga Kata Orangnya nih Waktu gue beli Motherboardnya Dia bilang Kalau motherboard 6 PCI nya Udah keisi NVMe nya itu Gak bisa gue Install gitu aja Jadi katanya Tenaganya itu Kayak Kepakainya kan Di PCI Jadi kayak pilihannya Antara lu mau PCI nya 6-6 nya keisi Atau lu mau NVMe Kebagi di NVMe Di NVMe nya itu loh Nah Jadi dari situ gue pikir Oh yaudah Berarti gue pake SSD aja nih Jadi memang gue mau transisi Dari USB ke SSD Nah Paling gitu aja sih Sobat Mainers Masalah-masalah yang dihadapin Mungkin kalau misalnya nanti Ini kan gue belum ada setahun ya Mungkin kalau misalnya Setahun Berada masalah baru Gue bakal update lagi video ini Nah Gue juga mau ingetin Buat Sobat-sobat Calon Mainers nih Bahwa Dan juga sobat Mainers lainnya Bahwa 8 Juni Kemarin Si Ethereum Dan developer Dan developernya Teman-temannya semua Itu sudah melakukan Uji coba Robstein Jadi sebenarnya Kalau misalnya Robstein itu tuh Uji coba Ethereum Merge Jadi kalau misalnya Boleh dibilang Dari Uji coba Robstein Merge Robstein itu Si udah mau Sedikit lagi Menuju Merge ya Sudah sedikit lagi Menuju Ethereum tidak bisa di Mining Sedikit lagi ya Jadi dia tinggal butuh 2 kali uji coba Apakah Ethereum Bisa di Merge atau enggak Dan itu kemungkinan Jatuhnya di bulan Agustus Dan Uji coba Namanya Robstein ya Uji coba Robstein Yang kemarin itu berhasil Menurut si Developernya Salah satunya Namanya Tim Beiko Gue pernah sebutin di Update yang kemarin ya Update Ethereum yang kemarin Nah Jadi sih Kita tinggal menunggu Waktu aja nih Kapan nih Ethereum Mergenya Terjadi Biarpun belum ada Tanggal pasti Tapi berhubung Berhubung Robstein nya Udah berhasil Ada kemungkinan di bulan Agustus Nih Udah semakin terang Di bulan Agustus Tapi kalau misalnya Gue cari-cari lagi Informasinya Salah satu Mantan developer Ethereum Yang sekarang dia tuh Develop coin Cardano ya Kalian pernah denger tuh Cardano atau ada Yaitu Charles Hockinson Yang punya Input output Input output Dia itu bilang Ethereum Merge itu Gak akan terjadi Sampai awal 2023 Dilihat dari Konsensusnya ya Dilihat dari Ethereum itu Kayak belum siap gitu Semuanya serba Ada Kekurangan Jadi kayak Robstein kemarin Si Tim Beiko bilang Katanya berhasil Tidak ada masalah Tetapi ternyata Ada orang yang Ngikutin Langsung di Chain nya Di beacon chain nya Langsung diikutin Di Robstein tuh Ternyata Ada banyak transaksi Itu tidak terselesaikan Gitu loh Jadi kayak banyak yang Ke reject Tapi kata Tim Itu bukan masalah Padahal kan Kalau bisa kita lihat Dari sisi Bukan developer ya Dari sisi kita aja Itu kan sebenernya kan Masalah ya Tapi ini sih Menurut gue Pendapat gue Itu sebagai Miner ya Oke paling segitu aja Sobat Miners Belum video ini Semakin panjang Kalau kalian yang suka Boleh di subscribe Boleh di like Gue suka banget nih Banyak yang komen Di bawah Yang bercanda Yang Nanya-nanya ke gue Gue akan Balesin komen nya Terus juga Thank you banget Yang udah nonton video gue Jangan lupa di like Jangan lupa di subscribe Kalau kalian mau tau Kegiatan gue lainnya Bisa lihat di instagram ChrisPicrypto.eth Udah Gitu aja Miners Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Miners Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya